modul 2.3 perbandingan tingkat PDB dan PDB per kapita Indonesia dengan negara lain pendapatan per kapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat keserahan masyarakat suatu negara pendapatan per kapita adalah total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah produk dalam menghitung pendapatan per kapita, konsep pendekatan produksi diwujudkan dengan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara perhitungan pendapatan per kapita oleh masyarakat suatu negara diistilahkan dengan PDB per kapita perhitungan pendapatan per kapita oleh negara dunia ada dua macam pertama dilihat dari komponen produk domestik bruto jadi rumus PDB per kapitanya adalah PDB tahun N dibagi dengan jumlah penduduk tahun N dilihat dari komponen produk nasional bruto dapat dirumuskan berarti rumus PDB per kapita adalah PNB tahun N dibagi dengan jumlah penduduk tahun N yang kedua kondisi pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan negara lain nah disini bisa kita lihat ada delapan negara sebagai perbandingan pertama Singapura arti PDB per kapitanya sekitar 65233 USD kalau dirupiahkan adalah sekitar 935,37 juta berikutnya Burundi Darussalam 31086 atau dirupiahkan 445,72 nah kalau kita urutkan disini Indonesia terletak pada urutan kelima dengan PDB per kapitanya adalah sebesar 4135 atau 59,29 juta rupiah nah berarti disini kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN berarti pendapatan per kapita Indonesia ini berada di bawah Burundi Darussalam Malaysia dan Thailand kita mungkin di bawah kita adalah Filipin, Vietnam, Laos dan seterusnya pendapatan per kapita berasakan versi Bank Dunia Bank Dunia membuat kalesifikasi negara berdasarkan GNI per kapita dalam 4 kategori pertama negara berpendapatan rendah yaitu dengan memiliki GNP atau GNI sebesar 1045 USD yang kedua negara berpendapatan menengah ke bawah yaitu negara yang mempunyai PNB atau GNI sebesar 1046 USD sampai dengan 4045 yang ketiga negara berpendapatan menengah ke atas yaitu negara yang mempunyai PNB atau GNI sebesar 4046 sampai 12535 dan terakhir negara berpendapatan tinggi yaitu negara yang mempunyai PNB atau GNI lebih dari 12.535 USD apa manfaat perhitungan pendapatan per kapita yang pertama untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehateraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun yang kedua untuk mengetahui data-data perbandingan tingkat kesehateraan penduduk antar negara yang ketiga sebagai penoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi yang keempat sebagai bahan perencanaan pembangunan dimasakan datang dan terakhir untuk membandingkan standar hidup suatu negara jadi standar hidup suatu negara itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita dari tingkat sehateraan masyarakat suatu negara tingkat pendidikan dan sebagainya sekian presentasi di hari ini selamat menikmati selamat menikmati